Kita ke informasi pertama, Saudara Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease menangkap 13 orang mahasiswa yang diduga terlibat bentrokan dalam aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Omnibus Law di Unpati. Mereka seluruhnya telah dirapit dan hasilnya non-reaktif. Ketiga belas mahasiswa ini diamankan di Polresta Ambon. Mereka diduga terlibat dalam bentrokan saat aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di depan kampus Universitas Patimura Senin kemarin. Sebelum menjalani pemeriksaan, mereka lebih dulu dirapit tes dan hasilnya semuanya non-reaktif. Kesubang Humas Polresta Ambon, Ibda Ishak Lea Temia menjelaskan kondisi mahasiswa yang ditangkap saat ini dalam keadaan baik. Pihak Polresta juga telah menghubungi orang tua mereka masing-masing. Jadi Polresta Ambon kemarin aksi demo di depan kampus Unpati dan mengamankan ketiga belas orang masyarakat mahasiswa memandu di Polresta Ambon dan kondisi mereka ada baik-baik saja. Jadi nanti dari hasil penyelidikan bukti-bukti yang ada kalau memang ada yang terlibat dalam aksi demo itu kalau memang terlibat dalam aksi anarkis mungkin akan diproses secara hukum. Tapi kalau memang yang tidak terlibat pasti akan dikembalikan. Informasinya juga mereka di rapid test ya Pak? Ya, tadi malam langsung di rapid test 13 orang tersebut. Sebenarnya yang kami tahu dari pihak penyelidikan RSB ke 13-nya non-reaktif.